Kelangkaan minyak kita di pasaran di Solo, Jawa Tengah diakui para pedagang sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Banyak pedagang yang mengeluhkan susah mendapatkan pasokan minyak subsidi tersebut. Jikapun ada, para pedagang harus membelinya dengan harga yang lebih tinggi dan menjualnya di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Menanggapi kelangkaan minyak kita di pasaran, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku sudah melaporkannya ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Seperti diketahui sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak 49 tahun 2022, minyak goreng rakyat yang terdiri atas minyak curah dan minyak kita dijual dengan HET sebesar Rp14.000 per liter. Namun saat ini keberadaan minyak kita sulit ditemukan di pasaran. Jikapun ada, harganya sudah di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah.